Warga di Keluran Kleak Melalayang Manado dihebohkan dengan penemuan mayat seorang pria yang tergeletak di sebuah bengkel tampal ban pada selasa malam. Mayat yang diketahui bernama Rizky tersebut diduga kuat dibunuh oleh temannya sendiri usai pesa miras bersama. Tim Resmopolda Sulut langsung bergerak dan melakukan penyisiran dan setelah mengantongi nama terduga pelaku, tim Resmop langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku di tempat persembunyiannya. Terduga pelaku adalah pria bernama Sandro, warga Bola Mungendu Timur yang bekerja sebagai penambal ban di lokasi TKP. Menurut keterangan warga sekitar, korban dan pelaku bersama sejumlah rekannya sedang berpesa miras saat kemudian terjadi keributan yang akhirnya melewaskan korban. Pertama itu orang beributan. Iya, orang ada yang sebuah sebagi di sini kata. Itu udah bakur-bukur. Iya, dibuka jalan sini. Memang semua gak ada yang gak bagi lah. Gue dalam penyuka bawah itu. Gue dalam bakur-bukur di sini dulu tadi. Yang korban tadi udah bagaimana dia? Semabuh? Iya, memang mabuh. Enggak, cuma jadi hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati. Selanjutnya, dari tangan pelaku, polisi mengamankan sebuah barang bukti berupa gunting yang diduga dipakai tersangka untuk menghabisi temannya. Polisi saat ini sedang mendalami motif tersangka hingga tewas menghabisi rekannya sendiri. Edward T. Wiji, Mindaparkom, Pasifimanado, Sulawesi Utara.